Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar kuliah umum bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kuliah umum tersebut mengangkat tema Hukum Ketenaga Kerjaan. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Pancasila menggelar kuliah umum dengan tema Hukum Ketenaga Kerjaan. Kuliah umum menghadirkan narasumber Adnan Hamid yang menjabat Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Pihaknya menyatakan dalam bingkai hubungan industrial Pancasila perlu dipaparkan karena permasalahan hubungan industrial selalu muncul. Mahasiswa Fakultas Hukum perlu mendapatkan wawasan terkait Hukum Ketenaga Kerjaan yang masih banyak permasalahan dan mesti dikelola agar tidak menjadi persoalan yang besar. Hubungan industrial antara buruh atau serikat pekerja dan perusahaan dalam pelaksanaannya harus mampu diterapkan atas dasar nilai-nilai Pancasila. Materi penyelesaian persisian hubungan industrial dalam bingkai hubungan industrial Pancasila. Kenapa itu perlu kita sampaikan kepada teman-teman semua karena hampir setiap hari kalau kita lihat di media masa permasalahan-permasalahan hubungan industrial, permasalahan-permasalahan yang ada itu selalu muncul. Oleh karena itu kita mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum perlu tahu, perlu mendapatkan wawasan mengenai hubungan industrial itu. Dalam konteks hubungan industrial itu kan masih banyak persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan yang hampir muncul. Dekan Fakultas Hukum Unwar Prof. Nyoman Putu Budiarte menyatakan kuliah umum dilaksanakan serangkaian ulang tahun ke-38 Fakultas Hukum. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi adalah perizinan dan persoalan tenaga kerja. Untuk itu diharapkan perizinan dan persoalan tenaga kerja bisa dipermudah dan tidak melanggar hukum ketenaga kerjaan. Dijelaskan pula tenaga kerja tidak bisa dipandang sebelah mata dan merupakan unsur penting dalam produktivitas sebuah perusahaan sehingga hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja harus harmonis. Pentingnya apa bahwa faktor produksi di dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dari semua perusahaan yang ada di Indonesia tentu ini membutuhkan tenaga kerja. Tenaga kerja tidak bisa dipandang sebagai sebelah mata tapi bukan unsur penting, unsur produksi dalam meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri. Sehingga hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja ya ini harus ada harmonisasi dalam bahasa hukum menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1991 itu adalah hubungan industrial Pancasila. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata dan diakhiri dengan kuliah umum.